Selamat pagi saudara, saya Paskali Siswari kembali menyapa Anda di awal pekan hari ini di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saudara Indonesia menjadi surga bagi usaha mikro kecil menengah alias UMKM. Nah sayangnya jumlah UMKM yang merambah digital belum optimal. Dari 64 juta UMKM yang ada baru 3,7 juta saja yang sudah tersentuh digital. Nah rupanya saudara optimalisasi sektor ini terkendala oleh data. Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menilai masalah besar lemahnya tata kelola bidang usaha adalah ketiadaan data yang akurat dan dinamis. Akibatnya resep kebijakan dan intervensi kebijakan dapat terjebak pada inclusion error dan exclusion error. Sederhananya saudara, ada ketidaksinkronan penerima manfaat. Bisnis data yang akurat dan dinamis diperlukan untuk menjamin ketepatan intervensi kebijakan bagi sektor UMKM. Pandemi COVID-19 menjadi pengalaman berharga yang memperlihatkan betapa pentingnya ketersediaan data akurat tersebut. Gelaran karya kreatif Indonesia virtual meraih omset 3,79 miliar rupiah dari 3 hari pelaksanaannya. Untuk bertahan sebagai tulang punggung perekonomian, UMKM mau tak mau harus masuk ranah digital. Bandui Diarto, Direktur Departemen Pengembangan UMKM dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia dan juga Gatiwi Bawa Ningsih, Sekretaris Jenderal Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, sudah bergabung untuk berbincang langsung bersama kami di Kompas Bisnis pagi ini. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sehat. Selamat pagi, Bapak Kalis. Selamat pagi, Bapak Kalis. Oke, saya akan ke Bank Indonesia terlebih dulu untuk gelarannya minggu lalu, 3 hari. Selain omset yang pandemi ini bisa saya katakan luar biasa Pak, 3,79 miliar. Apalagi pencapaian selama KKI PD2 di pekan lalu? Terima kasih Mbak Paskalis. Alhamdulillah bahwa KKI seri kedua yang mengusung tema sinergi untuk UMKM digital sudah dapat kita laksanakan. Ini berkat doa dan sinergi yang bagus dari Kementerian, Lembaga, dan seluruh stakeholder sehingga KKI seri kedua kemarin, seperti yang disampaikan, mendapatkan omset sekitar 3,79 miliar. Ini adalah terdiri dari untuk industri kerajinan, kemudian kain batik, dan juga makanan dan minuman. Dan yang lebih penting lagi, Mbak Paskalis, kami juga di dalam gelaran KKI ini ada kegiatan business matching, yaitu menghubungkan antara UMKM dan Lembaga Keuangan. Ada komitmen sekitar 4,71 miliar untuk komitmen business matching ini. Nah, terkait juga hal yang kedua yang mungkin perlu kami sampaikan adalah bahwa di samping pencapaian-pencapaian tersebut, kami juga mencatat ada peristiwa penting dalam KKI seri kedua itu. Apa itu yang bersifat penting itu adalah berupa sinergi antara Bank Indonesia dengan Dekranas, di mana di situ ditalakan penandatanganan naskah kerjasama antara Dekranas. Yang pada waktu itu hadir Ketua Umum Dekranas, Ibu Huri Maruf Amin, dan juga ditangkat tangani oleh anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Bapak Doni Ibe Yonov. Nah, ini naskah kerjasama itu menjadi sangat penting karena ini akan memperkuat sinergi koordinasi antara Bank Indonesia dan Dekranas, termasuk juga Dekranasda di daerah dalam rangka untuk mengembangkan IKM dan UMKM yang bergerak di sektor kerajinan, Mbak Paskalis. Dan ini akan menjadi payung yang sangat bagus untuk bekerjasama di level pusat maupun daerah untuk mengembangkan UKM ataupun IKM kerajinan ini. Di samping itu, kami juga mengadakan bisnis coaching, Mbak Paskalis, terkait dengan bisnis coaching ini penting sekali dalam rangka untuk menyiapkan UMKM go digital. Nah, di situ kita latih onboarding, edukasi onboarding kepada UMKM. Kita juga di bisnis coaching itu juga hadirkan bagaimana untuk meningkatkan produktivitas UMKM di era digital. Kami juga menghadirkan ekspor dari Kementerian Perdagangan, BIA Cukai, bagaimana untuk memulai ekspor dan pengetahuan mengenai kepapian. Jadi, di KKI seri kedua ini kami mencatat setidaknya dua hal pencapaian penting, Mbak Paskalis. Satu, terkait dengan penandatanganan naskah kerjasama antara BI dengan Dekranas. Kemudian pencapaian-pencapaiannya secara kualitatif tadi terkait dengan omset yang 3,7. Kemudian ada komitmen bisnis matching antara UMKM dan juga lembaga keuangan. Kemudian dari sisi kapasitas kita berikan bisnis coaching kepada UMKM untuk mempersiapkan diri memasuki era digital. Kemudian juga di KKI seri kedua ini, Mbak Paskalis, kita juga memberikan apresiasi dan selebrasi kepada UMKM-UMKM di daerah-daerah yang sudah berhasil meningkatkan kualitas produknya dengan melakukan kerjasama dengan designer nasional dan juga kurator. Nah ini merupakan langkah awal dalam rangka untuk mempersiapkan UMKM 4.0 nantinya. Itu dari sisi Bank Indonesia, kebetulan ada Dekranas di sini. Bugati, apa sih sebenarnya program yang dimiliki Dekranas setidaknya untuk UMKM-UMKM yang sekarang sedang berjuang? Apa programnya untuk bisa membantu UMKM di luar sana? Jadi kalau kami dari Dewan Kerajinan Nasional itu, itu bekerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga. Jadi kami mencarikan peserta untuk pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga. Nah kami ini sangat beruntung sekali bertemu dengan Bank Indonesia maksudnya, bekerja sama dalam langkah peningkatan. Karena SDM-nya ini juga harus ditingkatkan, kemudian dari sektor produksinya juga harus ditingkatkan, dan juga pasarnya. Nah Dekranas ini kan anggotanya seluruh Dekranasda di Indonesia, seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi ada Dekranasda provinsi, ada Dekranasda kabupaten, dan kota. Nah soal data tadi itu sangat menarik. Jadi kalau Bank Indonesia bekerja sama dengan Dekranas, itu nanti datanya bisa lebih terorganisir lagi, Mbak. Sebenarnya berapa sih pelaku? Nah kebetulan kalau Dekranas itu kan produknya khusus kerajinan dan juga fashion. Kami punya program itu peningkatan daripada SDM-nya, melalui pelatihan-pelatihan dan juga pendampingan bagi si perajinnya. Di mana instrukturnya itu benar-benar mengetahui teknis daripada produksinya. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Bandu tadi, itu kerjasama dengan desainer produk, baik desainer kerajinan maupun desainer fashion-nya. Nah sampai juga dengan manajemen produksi dan manajemen keuangannya. Nah nanti ke depan, dengan Bank Indonesia, tolong ya Pak Bandu, kita kerjasama dengan manajemen keuangan. Karena itu paling penting, Mbak Pak Kalim. Kemudian kami tidak hanya di situ, tetapi regenerasi daripada perajin ini sangat penting. Nah kami kerjasama juga dengan dinas-dinas di daerah, tentu saja difasilitasi oleh kementerian lembaga yang mempunyai atau membentuk dekranas ini. Kemudian kami juga melakukan pelatihan untuk meningkatkan inovasi dan juga kreativitas daripada produknya. Di sinilah peran para desainer itu sangat-sangat diperlukan. Kemudian pasar, pasar juga kami perlu. Karena yang paling penting nih sebenarnya pasar, Mbak. Kalau perajin itu tahu apa yang dibutuhkan pasar, sehingga mereka lebih mudah lagi. Apa yang harus diproduksi untuk memulih pasar. Nah kami tidak hanya memfasilitasi pasar dalam negeri saja, tetapi kami fasilitasi juga pasar luar negeri. Pelatihan-pelatihan, webinar yang dilakukan kerjasama dengan kementerian lembaga itu sudah banyak dilakukan. Sebentar lagi tanggal 10 sampai tanggal 16 November, itu kementerian perdagangan itu melaksanakan, menyelenggarakan virtual exhibition untuk Trade Expo Indonesia. Nah, binaan kami, kami ajak ke sana. Ada 12 perajin yang sudah dikurasi, nanti akan ikut. Jadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Bandu tadi, ekspor itu memang sangat penting. Oleh karena itu, kami mengajak Dekranasda, Kabupaten Kota, ini untuk membuat tim kurasi. Jadi, mereka harus membuat kurator, Kabupaten Kota bikin kurator, kemudian provinsi bikin, nanti yang lolos dari Kabupaten Kota naik ke provinsi. Provinsi naik lagi ke Dekranas Pusat. Nah, ini yang kita dorong untuk ekspor. Kenapa? Karena pasar ekspor ini besar. Nah, pertanyaannya adalah, ini kalau tadi BI tentu yang ikut adalah UMKM yang ada di bawah binaan BI. Nah, nanti ke depannya nih, bagaimana dengan jutaan UMKM lain yang tentu akan sangat beruntung kalau mendapat bantuan seperti yang dilakukan oleh BI dan Dekranas. Nah, seperti apa bentuknya? Tapi jangan dijawab dulu, Pak Bandu dan Ibu Gati. Kita akan jeda sejenak, Kompas Bisnis akan kembali lagi usai jeda sesaat lagi.